Selamat tinggal, bawah Jokowi, revolusi, 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 revolusi. Selamat tinggal, bawah Jokowi. 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 Ya sudah, cukup, 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 cukup. Sudah, silakan, sudah tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal, bawah Jokowi. Terima kasih. Balikin, 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 balikin. Supaya yang boleh simulis, kamu bisa kembali masyarakat. Terima kasih. 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 Sederhana sebenarnya. Tuntutan kita agar Presiden segera menjadikan Cilangkan menjadi daerah otonom baru. Sederhana. Satu. Tidak ada tuntutan lain. Seperti diketahui bersama, tadi disampaikan di materi aksi bahwa kenapa masyarakat Cilangkan ini menuntut agar segera jadi WB. Karena kita sangat dirugikan dengan kondisi Cilangkan yang saat ini masih belum terpisah dari kepatan lembak. Karena akses yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Cilangkan sangat jauh ke Kabupaten Induk. Jarak dari Cilangkahan ke Kabupaten itu bisa sampai 200 km. Perjalanan bisa sampai 5 jam. Bukan hanya 1-2 kali masyarakat terganggu akibat akses yang jauh ini. Makanya tuntutan kami tadi sederhana. Agar Presiden menjadikan Cilangkan segera menjadi daerah otonom baru. Sehingga kesejahteraan masyarakat Cilangkan bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat Cilangkan. Bagaimana menjadikan Cilangkan? Halo! Halo!